selamat datang kembali di channel catur khusus untuk catur the best of trick kali ini akan saya perkenalkan cara menulis notasi atau pengenalan kode-kode dalam catur baik dari bahasa inggris, indonesia, china jerman maupun arab disini contohnya notasi-notasi rokade pendek rokade panjang ya ini gambar notasi yang mana petaknya sudah saya kasih tulis A sampai H 1 sampai 8 dan semuanya ini lengkap ya contoh misalnya bahasa inggrisnya raja king kodenya K bahasa indonesianya raja kodenya R kuda K tinggal teman-teman menyesuaikan mau pakai bahasa yang mana yang mau ditulis di notasi berikut kode-kodenya aja jangan ditulis gambarnya cukup kode daripada perwira ataupun kalau pion misalnya cukup notasinya aja terus ini kode-kode rokade pendek rokade panjang kalau memakan itu kali sekak tambah double check atau sekak double itu begini tambah 2 gitu ya dan seterusnya nih langkah bagus sangat bagus ini langkah bagus tanda seru langkah menarik tanda tanya kalau langkah blunder itu tanda tanya nya 2 misalnya putih menang 1-0 hitam menang 0-1 kalau draw remis begini gitu ya misal seperti langkah ini E4 ini teman-teman tidak perlu lagi nulis E2 E4 ini contohnya misal dijawab dengan C7 C5 cukup ditulis C5 gajah itu dikasih tanda G atau kalau cocung atau peluncur tidak pakai di dalam pertandingan dia hanya gajah jadi dikasih tanda G G misalnya gajah F1 ke C4 jadi G C4 gitu aja dia begini ya kuda dari F sorry dari G8 ke F6 jadi tulis aja K F6 gitu dan seterusnya ya menteri M dari D1 nih kan mau ke F3 misalnya tulis aja MF3 KC6 KI2 gitu ya ini G6 rokade ini 0-0 yang disebut tadi tuh ya G G7 jadi G G7 ini G-nya huruf besar gajahnya terus G notasinya huruf kecil jadi G G7 oke K K C3 misal terjadi langkah seperti ini K KB4 ini misal ya misal terjadi langkah seperti ini ini pion yang di D7 misalnya melangkahkan ke D5 misal dimakan oleh gajah yang di C4 ketika terjadi double ketika terjadi double ini penulisannya bagaimana contoh ada kuda di F6 ada juga kuda di B4 sementara tadi tidak perlu kita tulis dari mana mau kemana hanya cukup ditulis misalnya kayak kuda langsung F3 gak disebut lagi G1 F3 tapi langsung KF3 gitu ya sementara ini terjadi ada dua kemungkinan apakah kuda yang dari F atau kuda yang dari B yang mau makan gajah yang dipetak D5 jadi kalau terjadi seperti ini misal mau dimakan pakai kuda yang di F tulis KF kali D5 jadi tidak tertukar dalam notasi itu ketika di pertandingan tidak tertukar berarti memang kuda yang dari F bukan kuda yang dari B yang makan jadi misalnya kuda yang di B jadi tulis KB kali D5 gitu ya ketika terjadi dobol seperti itu tapi kalau tidak terjadi dobol misalnya seperti kuda yang putih ini ya jadi langsung cukup aja K kali D5 gitu aja dia K kali D5 D5 kan kan tidak terjadi dobol sudah misal seperti pion makan kuda yang di D5 jadi cukup tulis E kali D5 gitu ya teman-teman ya misalnya rokade seperti ini itu cukup dikasih kuda tadi gitu ya semisal gajah ke sini jadi cukup G F4 G E6 jadi kalau terjadi dobol seperti ini benteng mau digerakkan benteng yang mana yang mau digerakkan ke D1 misalnya apakah benteng yang di F atau benteng yang di A jadi tulis benteng A garis datar habis itu D1 jadi biar tidak tertukar ketika terjadi dobol akun begini dobol kemungkinan untuk melangkah gitu ya jadi misalnya tidak terjadi dobol gak apa-apa langsung tulis sekali aja M B6 kalau rokade yang pendek tadi kan 0-0 aja tapi kalau rokade panjang 0-nya dua kali habis itu sekali terus semisal ini mau rokade bisakah ini rokade panjang sementara ada pin gajah yang di F 4 ini bisa rokade kesini selama bukan jalurnya raja tapi kalau jalurnya raja ini kan cuma jalurnya benteng tapi kalau jalurnya raja tidak bisa contoh contoh ini ya begini 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 ini raja tidak bisa rokade panjang karena jalurnya kena menteri jalurnya raja ya tidak bisa di rokade atau misalnya walaupun tidak seperti itu semisal seperti ini makan misalnya ini kesini terus ini misal aja ini lari ini kesini ini misal ini terjadi misal misal jalurnya seperti ini nah ini kan tidak kena langsung raja tapi dia tidak bisa rokade panjang kesini karena jalurnya raja kena tapi kalau kesini kan tidak kena gitu ya jadi secara penulisan teman-teman perhatikan yang sudah saya share tadi untuk notasinya kode-kodenya misalnya kode huruf atau kode apa tergantung teman-teman menyelesaikan kalau teman-teman yang merasa dirinya orang Arab ya kode Arab tapi kalau merasa dirinya orang Indonesia ya kode Indonesia atau merasa dirinya Cina ya nggak apa-apa pakai kode Cina ya mungkin itu sementara mohon maaf jika ada kesalahan atau keliruan terima kasih atas waktunya sampai bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman sehat selalu amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.